Saudara delapan tersangka pengedar besar narkoba di Langkat terjaring Rajia. Dari tangan pelaku, petugas menyita 3 kg sabu dan 93 kg ganja kering. Personel Satuan Narkoba Polres Langkat mengamankan delapan orang pengedar narkoba dari beberapa lokasi berbeda saat Rajia rutin. Dari tangan pelaku, disita 93 kg ganja kering dan 3 kg sabu. Delapan pengedar besar narkoba ini ditangkap dari lokasi berbeda. Seperti tiga pelaku, Cecep, Agus, dan Yasir, warga Desa Seapungjaya, Kecamatan Tanjung Balai, ditangkap saat membawa 2 kg sabu. Kemudian di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, petugas kembali menangkap tersangka saat membawa sabu dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dan menangkap Zainal warga Aceh Tamiang dengan barang bukti 1 kg sabu di Jalinsum. Dan terakhir, menangkap 4 orang tersangka membawa 93 bal ganja kering di Jalan Jenderal Sudirman, Gebang Langkat. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga mengatakan, penangkapan delapan tersangka ini merupakan tiga kasus besar yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Tiga bulan terakhir dengan tiga kasus besar. Pertama, pengunggapan narkoba yang satu kilogram itu hasil surveillance kita, undercover tim khusus, kemudian ada pengunggapan ketika kita melakukan rajia di dua tempat, di Gebang. Polres Langkat menghimbau kepada masyarakat dan pemuda di Langkat segera menjauhi narkoba dan memperbanyak kegiatan positif dan kreatif.